yo what's up guys welcome back with me again Deddy kali ini review sepatu lagi guys tapi kali ini gue akan nge-review sepatu tapi gue membandingkan nih antara sepatu yang cuttingan high sama cuttingan low guys jadi ada dua sepatu yang bakal gue review agak sedikit berbeda nih di video kali ini ya guys ya langsung aja gue ambil sepatunya yaitu kita akan membahas Jordan 1 Royal Blue oke oke ya udah pada gak sabar langsung aja nah ini dia guys tadi gue bilang mau ngebahas dua ya kalau gitu kita munculin dulu ya asik udah jadi dua nih jadi ini ada satu yang high ada yang low langsung aja ya gue bahas dari yang low dulu ya guys ya dari boxnya keduanya sama guys mau yang high mau yang low itu sama jadi yang kanan gue low yang kiri yang high ya guys ya terus sama juga ini disini juga sama ya sama semua guys tapi gue akan ngebahas yang low dulu ya kita unboxing yang low mahal Jordan 1 Royal Blue Low Cut Edition ya guys jadi yang gue bahas ini merupakan sepatu yang udah pernah gue pake jadi udah use kondisinya ini gue taruh dulu boxnya ini dia guys ini dia guys Jordan 1 Royal Blue yang low edition ya guys ya oke kita bakal pas dulu yang low nanti selanjutnya baru gue bahas yang high nya guys nah Jordan 1 Royal Blue ini khususnya yang tipe low ini itu rilisnya pada tahun 2015 guys jadi sepatu ini udah 4 tahun lah ya tapi kalian bisa lihat masih bagus banget ya gila ya untuk kulitnya oke bagus tapi gak sebagus dengan Jordan yang udah dikeluarin jaman sekarang ini ya guys humble leather segala macem itu udah keren-keren banget ini masih biasa kulitnya soalnya mungkin dikeluarinnya pada tahun 2015 kalau gak salah itu di bulan Oktober nah terus harga retail price nya itu juga 130 USD jadi kalau di rupiah tuh sekitar 0,8 1,9 lah ya hampir 2 juta untuk Jordan ini dari detailnya oke banget seakan-akan dari yang tinggi langsung dipotong jadi sisa yang bagian sini aja low tapi logo Jordan yang biasa di cuttingan yang high dipindahin ke belakang sini guys lihat itu guys rekomen banget buat kalian yang hobi Jordan tapi buat pake jalan santai nah mungkin berasa panas kalau pake yang tinggi kalian bisa coba pake yang low ini sih guys oke selanjutnya gue bakal bahas ke kalian tentang Jordan 1 Royal Blue yang cuttingan yang high ya guys ya langsung kita buka nah ini dia guys dan ini Royal Blue nya udah gue pake jadi ya sorry sebelumnya kalau agak-agak kotor dan agak-agak keriput gitu kan namanya juga dipake namanya juga dipake taruh box nya oke guys nah yang ngebedain ini pertama juga rilisan yang gue ini tahun 2017 dan ini retail price nya itu 160 USD jadi sekitar 2,3-2,4 lah ya 2,5 juta gitu nah jadi emang lebih mahal mungkin bahannya lebih banyak kan yang high nih yang low nya kan jadi ya keliatan lah terus juga kalau dibilang kita bahas quality adder nya gua lebih demen yang Jordan 1 Royal Blue yang high ya guys ya karena iya karena iya apa ya lebih kulit banget lah rasanya tuh kan ini gara-gara gua udah pake ini gara-gara gua udah pake lama jadi makin kece yang tadi tuh di sini nih itu yang ngebedain ya terus outsole nya sama aja tetep ada logo nike air guys di bawah sini tetep tetep ada terus apalagi ya mungkin kalau kalian keliatan di kamera Jordan 1 yang ini agak sedikit yellowing ya misalnya ya udah 4 tahun soalnya dan ini masih putih-putih lah iya nah terus juga untuk Jordan 1 Royal Blue ini karena dia retro yang tinggi nih guys ya ini rilisan yang keempat terakhir kali rilis itu ya itu yang ini tahun 2017 sedikit cerita dulu kebetulan yang punya gua ini kan rilisan 2017 dan ini merupakan generasi keempat yang dikeluarkan Jordan di siluet Jordan 1 Royal Blue ini yang pertama itu generasinya itu dikeluarkan pertama kali pada tahun 1985 guys selanjutnya dikeluarkan di 2001 itu berarti 16 tahun guys ya bener 16 tahun ke depan baru dirilis nih guys habis itu ke tahun 2013 guys jadi 12 tahun jadi yang generasi pertama kedua itu 16 tahun generasi kedua ketiga itu 12 tahun dan yang terakhir ini 2017 cuman beda 4 tahun guys jadi gua seneng banget bisa punya Jordan 1 Royal Blue karena emang retro dulu Jordan juga punya gitu kan tapi fakta yang gua tau mungkin gua salah kalian boleh kritik gua juga Jordan 1 Royal Blue ini gak pernah dipake Jordan gak pernah dipake Jordan pada waktu dia main di NBA guys gak tau sih kenapa ya terus juga jadi dia cuman pake mungkin buat santai main sama temennya gitu ya dan emang ada iklannya juga dia kayak ada posternya gitu dia pake training kitnya gitu warna hitam biru juga nyosuaian sepatu ini nah selanjutnya gua bakal kasih tau ke kalian tentang perbedaan-perbedaan Jordan 1 Royal Blue ini dari generasi yang dulu sampe yang gua punya ini yang terakhir gitu ya guys ya tapi sorry gua udah searching-searching juga gua gak bisa temuin yang tahun 1985 mungkin udah gak ada atau ada juga itu udah dipegang kolektor udah buluk banget kali ya guys bisa tau tentang Jordan ini dan gua bisa bagiin ke kalian gua dapet dari soulcollector.com kalian juga bisa buka disana short of soulcollector langsung aja sekarang kita bisa liat dulu dari perbedaan warnanya dari Jordan yang 1 2001 itu lebih mirip Jordan rilisan terakhir 2017 ya warnanya ya birunya tapi yang 2013 dari versi Jordan 1 Royal Blue yang high cut ini dia lebih mendekatin Jordan low cut yang tahun 2015 yang gua punya ini guys warnanya tuh agak pucet birunya tuh agak pucet lanjutnya kita ke logonya logonya itu sendiri kalian bisa liat yang 2001 tuh lebih agak kecil dan 2013-2017 sama dia udah mulai gede 2001 tuh kecil kalau disamain kayak yang sekarang itu lebih mirip ke Jordan GS ya untuk perempuan atau anak-anak gitu ya lebih kecil emang ukuran logo Jordan ya jadi itu perbedaannya kalau kita bicara tentang logo Jordan ya terus kita ke lidahnya nih guys nah kalian juga bisa liat pada bagian lidahnya lanjut ke bagian hillnya nih guys juga ada perbedaan dari 2017 2013 dan 2001 kalau 2017 tuh kalian perhatiin deh di kotaknya ini di kurus ideal lah pokoknya ya di bagian ini terus gua dapet juga gambar dari insulnya si Jordan ini gua sih udah ilang gitu sih guys yang 2017 dia putih ada logo Nike Air harusnya gara-gara gua udah pake dia ilang guys emang gampang ilang sih logo Nike Air ya nah sekarang kita ke bagian toe box depannya ini guys ya kita ke toe boxnya kalian bisa liat di Jordan 2017 ini 2017 tuh pake kulit jeruk guys sama leather ya pokoknya cakep banget ya udah makin makin nambah kualitas leather ditingkatin dan shape-nya juga pas banget menurut gua ini profesional banget nah kalian juga bisa liat tuh asalnya kalian bisa liat juga ada perbedaan di boxnya 2013 2017 itu sama udah Nike Air boxnya ya guys ya skin itu aja review yang bisa gua bagiin ke kalian tentang perbedaan antara generasi yang terdahulunya dengan generasi terakhir yang ini 2017 mungkin nanti bakal ada lagi ya tapi kita gak tau kapan lagi oke guys langsung aja gua juga bakal kasih kalian detail looks dari dua Jordan ini Jordan 1 Royal Blue Low and High check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya guys itu tadi detail looks dari Jordan ini selanjutnya gua bakal kasih kalian on feed-nya gimana sih kalo kita pake yang high gimana sih kalo kita pake yang low oke check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke guys thank you for watching itu dia review yang bisa gua sampein ke kalian semoga ini bisa berguna buat kalian dan jangan lupa share video ini biar orang yang belum tau bakal tau guys komen juga like subscribe oke see you in the next video with me daddy and peace out